Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Imam Suwarjo. Kali ini kita akan menyampaikan materi terkait dengan sistem operasi dan paket aplikasi. Apa itu sistem operasi dan paket aplikasi? Ini adalah materi yang kita pelajari pada pertemuan ketiga pada mata kuliah dengan aplikasi peneluk informasi. Jadi dari materi ini, apa yang diharapkan itu nanti jadi mahasiswa ini diharapkan mampu mendefinisikan, mengimplementasikan dan melakukan ekolosi solusi TI untuk penelitian informasi dan ada kemampuan dasar tentang sistem komputer, teknologi komputer, pengelolaan data dan juga teman-teman bisa mengetahui pertambangan teknologi informasi sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Nah, pertama kita bahas dulu sistem operasi. Apa itu sistem operasi atau orang bisa menyingkat namanya OS atau SO kalau bahasnya Inggrisnya adalah operating system. Nah, sistem operasi ini adalah sebuah seperangkat program jadi dia software untuk pengelola sumber daya hardware ya, perangkat keras dalam sistem komputer ya dan menyediakan aplikasi umum untuk perangkat lunak dan di sistem operasi ini dia akan melakukan ini ya penjadwalan, ada perhitungan, dapur persesan data, penyimpanan dan kerjaan lain terkait dengan sumber daya. Nah, bagaimana sistem operasi ini ada? Sistem operasi ini ada itu diinstal di dalam storage atau hard disk, bisa juga SSD ya dari device yang kita gunakan bisa PC, laptop, ataupun smartphone ya biasanya kalau misalkan kita membeli sebuah komputer komputer kosongan gitu ya, kita bilang kosongan gitu ya maka dia belum ada sistem operasinya baru BIOS saja nah, kalau misalkan kita minta itu gunakan nah, nanti akan diinstalkan atau ada juga yang memang sudah kita beli sudah diinstal dari pabriknya ya biasanya ada yang paketan gitu ya jadi dia beli plus sistem operasi ya, mungkin plus aplikasi-aplikasi yang lain karena tidak semua sistem operasi itu gratis ya sistem operasi seperti Windows itu kan sebenarnya berbayar jadi dia selain beli hardware komputer ya kita juga untuk bisa menggunakannya kita membayar atau membeli sistem operasi yang tadi kalau sudah ada satu paket tadi berarti memang sudah ada kerjasama antara si hardware dan software ya jadi digabungkan gitu ya dibundling ya jadi beli laptop plus ada sistem operasinya yang legal tentunya ya nah, di sistem operasi ini ada banyak definisi ya menurut Kusuma Dewi sistem operasi ini ada beberapa definisi di sini ya ini yang pertama dia software ya tadi mengontrol hardware dia menjadikan hardware untuk lebih mudah digunakan sebagai resource manager, sebagai pengontrol program, sebagai kernel yang terus menerus bekerja dan sebagai pelindung atau guardian ya terhadap serangan atau gangguan-gangguan yang mungkin bisa mengakibatkan komputernya kurang berjaya secara optimal nah ini beberapa logo dari sistem operasi misalkan ada Windows ya Windows sekarang Windows 10 misalkan ada Windows sebelumnya L81 Windows Mac OS dan ada berbagai macam sistem operasi yang open source ya seperti gambarnya ini adalah Linux ya, logo umum ada misalkan Ubuntu, Debian dan berbagai macam sistem operasi yang open source yang lain nah ini juga sama yang kita gunakan di logo Android Android itu juga merupakan sistem operasi juga yang didesain untuk perangkat mobile ada IOS ini adalah bagian dari atau jenis dari sistem operasi nah fungsi dari sistem operasi itu apa? dari sistem operasi itu mempunyai beberapa macam fungsi terkait dengan hardware-abware juga yang terhubung ke dalam sistem komputer jadi misalkan di sini bisa kita bisa memiliki antarmuka sehingga orang bisa melakukan apa namanya operation dengan lebih mudah gitu ya ada interface untuk apa namanya mengelola navigasi, mengelola program, dan juga mengontrol memori yang ada di dalamnya terus juga terkait dengan hardware koneksi misalkan perform monitor, kita bisa memonitor resource tadi yang kita gunakan misalkan RAM-nya berapa, dipakai berapa gitu kita bisa dengan mudah untuk melihat itu itu sudah disediakan fiturnya oleh sistem operasi nah ini secara umum itu mengontrol hardware juga ada biasanya di dalam sistem operasi ini ini didukung juga dengan program-program utility program-program untuk mendukung program untuk mendukung ini ya, kinerja dari kinerja dasar ya bukan yang utama ya kalau misalkan nanti membutuhkan aplikasi yang lebih nanti kita pasangkan aplikasi tambahan manajemen, aplikasi untuk manajemen dan juga untuk file dan folder manajemen jadi kita bisa dengan mudah menyimpan, mengedit, menghapus file-file yang ada nah ini tujuan dari sistem operasi tadi ada basis dasar sebagai software yang kita gunakan jadi maka tadi ketika software itu perangkat komputer itu masih kosongan belum ada, maka kita perlu install dulu juga sebagai antarmuka tadi mempermudah interaksi antara user dengan hardware jadi misalkan kita menghidupkan, mematikan, mau ngedit dan sebagainya itu sudah tinggal klik-klik saja juga mengatur penjadwalan atau resource resource, penjadwalan resource ini ya resource scheduling kalau bahasa istilah yang lain ini adalah tujuan dari sistem operasi nah ini bagaimana sistem operasi user berinteraksi dengan komputer gitu jadi komputer itu berubah hardware di dalamnya ada sistem operasi nah yang interaksi dengan pengguna itu adalah aplikasi nah di sistem operasi sendiri tadi ada banyak ya ada drivernya, ada kernel, ada aplikasi yang utility tadi gitu ya dan termasuk juga ada namanya GUI ya graphic user interface yang mempermudah pengguna untuk bisa berinteraksi dengan hardware misalkan kalau kita mau menanjepkan flash disk, mau ngejek gitu kan tinggal klik saja dengan cara yang aman gitu ya nah ini konsep-konsep dasar sistem operasi tadi ada 4 hal yang utama management process, input, memory dan juga management file berkas nah ini klasifikasi, sistem operasi kita bisa klasifikasikan ada beberapa jenis ada multi-user, multi-tasking, multi-processing dan multi-trade rata-rata sekarang sistem operasi sudah bisa dipakai untuk multi-user jadi misalkan Windows ya, Windows 10 ya itu ketika login pertama kan akan ditanya user password nah kita bisa setting tiap user mempunyai profil yang berbeda-beda atau bisa juga multi-tasking sebuah sistem operasi bisa dipakai untuk banyak orang secara bersamaan biasanya dipakai untuk menjalankan aplikasi secara bersamaan ya multi-tasking atau multi-processing ya multi-user disini juga bisa dijalankan oleh banyak orang tadi kalau multi-tasking itu lebih ke menjalankan tugas misalkan kita browsing sambil dengeri musik kita browsing sambil ngetik gitu ya jadi ada 2 layar yang jalan bersamaan gitu ya dan ini adalah klasifikasi dari sistem operasi terus pembagiannya juga ada banyak baik sistem operasi yang untuk sistem-sistem yang kecil ya embedded atau mainframe atau sampai dengan sistem operasi yang basisnya untuk load ya basis jaringan nah kalau market share sendiri dari sistem operasi ini yang paling banyak untuk mobile ya misalkan ini sekarang ini android gitu ya yang kedua adalah iOS yang lain ada banyak tapi memang tidak begitu populer ya sementara kalau yang di Windows apa di mobile ya di PC misalkan itu yang paling banyak adalah Windows ini yang populer yang paling banyak digunakan orang ini tadi yang di desktop sistem operasi desktop atau untuk PC ya 76% itu pengguna Windows ini open source tadi Linux ada ya prosentasinya ya sekitar 2%-an nah terus kalau contoh sistem operasi misalkan ini ya Microsoft ya Microsoft Windows ya ini Microsoft mulai dari Windows 1 sekitar tahun 85 sampai dengan Microsoft yang 10 dan nanti akan Microsoft Windows sudah ada versi baru lagi ya cuma memang masih belum rilis ke public tapi masih beta kalau salah ya saat ini ya ini dan ini terus berkembang ya terus nanti akan muncul versi-versi baru dari Windows dan logonya kadang beda-beda ada sedikit perubahan nah ini di dalam Windows misalkan ada lingkungan desktop jadi ketika masuk pertama nanti ada tampilan desktop seperti ini ada menu-menunya beberapa menu yang ada misalkan yang sering kita gunakan ini adalah start menu ya kita mau mulai dari start menu dulu waktu Windows 10 atau Windows 8 itu start menu-nya ada yang tampilan default-nya tidak ada start menu-nya kadang membingungkan nah ini memang muncul lagi di Windows 10 start menu-nya kita bisa gunakan untuk memulai atau mencari ya pencari-nya juga ada tombol pencariannya disini ada juga shortcut ya shortcut ini adalah sebuah icon gitu kalau kita klik dia akan menuju ke aplikasi yang kita gunakan ya sebenarnya tidak harus aplikasi sih langsung ke file itu juga bisa kita buat shortcut jadi jalan pintas untuk menuju ke sebuah aplikasi atau sebuah file kita bisa taruh di desktop atau di sebuah folder ya nah terus ada quicklunch ini untuk icon-icon seperti ini yang kita bisa tampilkan di depan di bawah gitu ini kalau di klik nanti langsung muncul sebenarnya fungsinya sama ya sama dengan shortcut gitu ya cuma letaknya dia di bawah jadi biasanya dipakai sebagai dinamakan quicklunch jadi untuk klik gitu ya lebih mudah kalau yang ini tadi kan kalau kita menggunakan aplikasi yang tertutup kalau yang quicklunch kalau misalkan kita set selalu muncul maka dia mudah untuk digunakan ada juga taskbar ya taskbar button nah ini kalau misalkan kita ada aplikasi-aplikasi apa saja yang jalan gitu ya yang sedang running yang kita bisa lihat ada notifikasi di kanan bawah gitu kalau Windows 10 ada notifikasi ada paling kanan ini ada notifikasi notifikasi, notifikasi kita update atau apa ya kadang yang muncul di Windows notifikasi update biasanya ataupun notifikasi yang lain terkait dengan keamanan atau hal-hal baru biasanya muncul disini ya kita bisa baca terus explore ya atau Windows Explorer ini kita bisa membuka file dari storage kita kita biasa sering menggunakan ini untuk melakukan explore ya nambah file bikin folder dan sebagainya ganti nama file itu dengan mudah kita bisa lakukan menggunakan explore ya di sistem operasi yang lain juga explore ini sebagai fitur yang tanda kutip wajib ada gitu ya jadi misalkan di Linux itu juga ada bahkan di Android pun ada juga menu untuk explore ya nah selain sistem operasi tadi kita juga membutuhkan namanya aplikasi jadi atau perangkat lunak aplikasi itu yang biasa dipakai untuk mendukung kebutuhan yang lebih spesifik misalkan untuk nulis untuk browsing gitu ya nah ada perangkat lunak yang tadi yang ya apa namanya yang kita sebut sebagai sistem operasi tadi ada yang mengatakan sebagai perangkat lunak sistem gitu ya misalkan contoh perangkat lunak yang lain misalkan disini ada aplikasi-aplikasi untuk editing foto atau misalkan untuk membuat presentasi gitu ya menggunakan powerpoint mengetik menggunakan microsoft word atau misalkan kita mengedit gambar dengan paint gitu ya atau aplikasi untuk ngetik pakai notepad notepad plus dan lain-lain nah ini kalau dilihat dari teknologi yang lain ini teknologi penyimpanan atau storage mulai dari teknologi yang zaman dulu ada magnetic strip atau kita magnetic tapi ini sudah jarang sekali digunakan seperti kaset gitu ada harddisk harddisk itu bisa removable dan non-removable ada poppy ini juga jarang zipdisk piringan optik ya cd dvd itu adalah masuk ke sini ada usb flashdisk ada smartcard ada memory ada kartu memory ini beberapa teknologi penyimpanan nah kapan digunakan sesuai dengan kebutuhan misalkan kalau harddisk itu harddisk atau ssd ya biasa ada di setiap komputer yang kita gunakan terus ada juga eksternal ya tadi ada sebagian tadi sebenarnya udah ada yang menggunakan external storage itu adalah penyimpanan yang diluar dari sistem komputer yang kita gunakan jadi ditambahkan flashdisk bisa memory card bisa atau misalkan di dalam handphone kita ada juga chip chip kartu gitu ya di dalam kartu itu sebenarnya juga ada memory nya juga dia punya kapasit memori meskipun itu terbatas ada zipdisk dan trip cartridge ini beberapa ya storage eksternal itu ya itu beberapa yang lain terus tadi terkait dengan teknologi pemproses tadi ada ini juga pemproses sama storage sebenarnya jadi ada ROM ada RAM ada prosesor ini teknologi prosesor yang berkembang sekarang misalkan ada core i7 atau i7 ini gambar untuk RAM terus kalau dilihat dari kategori perangkat tunak itu ada banyak ya dan ada kategorisasinya juga ada yang mengkategoriskan beragam ya ada yang mengkategoriskan perangkat tunak itu yang propertari sama open source saja tapi ada juga yang mengkategorikan banyak ya propertari itu ya komersil ini ada yang kategorinya domain public ada yang shareware ada freeware maksudnya ini ada retailware ada free software dan ada juga perangkat tunak yang dia sifatnya open source open source itu perangkat tunak yang terbuka bebas dikembangkan gitu ya jadi misalkan orang membuat dia melancing itu sebagai perangkat yang open source maka orang yang mampu itu bisa selain bisa menggunakan nanti dia bebas memodifikasi tapi kalau perangkat tunak yang komersil biasanya user hanya bisa menggunakan bukan memodifikasi dalam level codingnya gitu ya bukan dalam level programnya atau kita grupkan dalam perangkat tunak tadi bisa digrupkan dalam aplikasi berdasarkan ini ya penggunaan misalkan untuk bisnis untuk komunikasi untuk edukasi untuk multimedia dan lain-lain ini ada banyak sekali jenis jenisnya ya ini baru jenisnya nama-namanya juga muncul akan muncul disini ya misalkan teman-teman misalkan mengawakan editing foto ya misalkan dengan photoshop melakukan editing video misalkan dengan Adobe Premiere dengan banyak contoh aplikasi-aplikasi yang lain itu ya beberapa pembahasan terkait dengan apa namanya sistem operasi dan juga program aplikasi ini contoh tampilan di tempat saya ini windows tadi yang saya contohkan ini start menu ini ada notifikasi ya kebetulan notifikasinya kosong ini tadi di desktop ada shortcut-shortcut yang mengarah ke program bisa juga mengarah ke folder gitu ya sesuai dengan kebutuhan kita oke oke itu dulu terima kasih dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan salam sehat terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati